selamat menikmati 200 gram mentega atau butter 4 butir telur 150 gram susu kentar manis 1 sendok teh baking powder 1 sendok teh vanili kalau tidak punya vanili bisa limon pertama-tama kita aduk sampai kucat kita masukkan susu kentar manis bisa pakai gula bubuk yang di blender aduk-aduk aduk kita masukkan telur satu persatu aduk-aduk masukkan lagi aduk-aduk aduk-aduk ini yang terakhir kasih perasan jaduk nipis kalau tidak ada jaduk nipis vanili bisa kira-kira saja untuk sendok teh aduk-aduk 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 agar tidak ada kucat yang bergumpal pastikan tidak ada kucat yang bergumpal masukkan ke dalam cetakan 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 lombang di bawah tetangga dari 180 derajat selama 35 menit sudah matang kita angkat dingin kalau dipotong-potong dipotong-potong bolanya lembut lempuk wangi mentega ini tanpa espel cuma diaduk-aduk selambut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati